2020 udah bikin konsep baru gak mas? Ada Ada Apa tadi Pinangrade bukan? Kamu Makasih Halo Bisa Clubers, saat ini saya sedang mengunjungi Ipul Jam di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur Nah disini saya mau berbincang bersama Mas Saiful Arief ya Halo Mas Saiful Arief Nah disini kita mau cari tahu tentang Ipul Jam Mas Saiful bisa ceritakan Mas ini perjalanannya si Ipul Jok ini kira-kira seperti ya Mas waktu dari awal merintis usaha Terus gimana Mas? Kalau dari awal saya dari Dexuit Kemayoran ya Mas Afib Dexuit Oke Mulai dari merintis usaha disini dari tahun 2012 2012 Oh langsung disini Mas ya? Iya langsung disini Oke Ntar terus Kalau motor Mas ini langsung memang spesialisnya Jok Motor atau mungkin? Spesialis Jok Motor Oke Itu memang kenal Mas? Maksudnya memang passionnya Mas Saiful disini atau kira-kira gimana Mas? Ya belajar kan di Black Suite Kemayoran dari awal Jok Motor Oh jadi memang mau fokusnya di Jok Motor ya Mas? Fokus di Jok Motor Terus ada perjalanan mungkin ada kesulitan awal waktu buka disini setelah buka atau gimana Mas? Ya pertama perjalanan ya memang berat gitu Oke Itu kesulitannya lebih apa Mas? Mungkin memang buat menarik pasar konsumennya awal-awal itu memang susah atau gimana Mas? Ya malah buat konsumennya memang susah disini Ah Di dalam tempatnya bukan gaya di pinggir jalan raya gitu Alhamdulillah di Senayan ini Ambitech kan kontes Oke Tahun 2012 2012 ya kontes motor juga ya Mas? Saya ikut Mas itu juara tiga Oh oke Awal dari itu berkat Ambitech kontes juga itu alhamdulillah 2003 berarti udah ikutan kontes ya? Sudah ya Nah waktu itu gimana Mas? Sudah sempat juara atau gimana Mas? Juara tiga Oke juara tiga Nah sejak itu sudah mulai ada Ada perkembangan di usaha saya Oke Kalau buat di lingkungan sini Mas Kapung Makassar itu memang lebih banyak komunitas motornya Memang yang buat custom atau mungkin memang cuman sekedar gak cujuk atau gimana? Bisa diceritain Mas? Kalau sejak Apa namanya ikut RWES Iya Kontes itu kebanyakan custom Oh pengerjanya memang sudah custom ya Mas? Iya Custom Terus Bahannya juga Ambitech Bahannya memang Ambitech ya Nah kalau buat pengerjanya custom Mas ini biasanya memang permintaan dari yang punya motor atau memang mungkin Mas Ipul tuh lebih menawarin konsepnya seperti ini? Saya menawarin konsep Menawarin konsep Nah ini tapi biasanya disesuaiin sama motornya? Ya disesuaiin warna motor Warna motor yang lain Itu kira-kira gimana? Misalnya dari kita mau mengajukan motor nih didesain sama Mas Ipul Ini kira-kira prosesnya butuh waktu berapa lama Mas? Itu tergantung modal customnya Oke berapa lama bisa nih Mas? Ada ya tiga hari seminggu Kalau ekstrim ya sebulan Sebulan Extreme Modal ekstrim Ini kira-kira ada jaminan? Mas kan soalnya Mas Ipul tadi kita sudah sempat ngomong juga Memang sudah kayak langganan juara ini Mas Ada jaminan nggak kalau misalnya Motor lu gua kerja disini akan jadi juara apa misalnya kayak gitu Ada jaminan nggak kurang lepas? Nggak ada Nggak ada ya Cuman rata-rata mereka memang mempercayakan motornya Jog motornya untuk didesain disini ya Mas Ipul Mas Ipul ini kira-kira setelah dari 2012 disini kira-kira ada target apa lagi Mas? Target ya.. Supaya bisa lebih maju lagi ke depannya Lebih maju lagi ke depannya Mas ya Tapi maksudnya memang kalau buat pasarnya sendiri Mas Kan sekarang nih cuman tetap ngandelin yang sudah ada disini Atau mungkin coba untuk udah main di online juga tuh gimana Mas? Online juga ada Facebook, Instagram, web Web Nah Instagram itu berarti Apa aja Mas? Ininya Lebih ke displaynya tuh sekalian-sekalian jualan tuh gimana Mas? Iya ke displaynya Hasil-hasilnya ya Mas ya Apa nama IGnya Mas? Ipuljam Ipuljam aja ya Oke Nah berarti buat HBT Club Force yang memang nanti Berniat untuk mengganti jog motornya Bisa nanti dilihat-lihat juga Mas ya Di Ipuljam Kalau di Facebooknya Mas? Sama Ipuljam Ipuljam juga Oke berarti kalau memang kalian berniat untuk ganti jog motornya Bisa di intip-intip juga nih Beberapa model yang sudah dikerjakan oleh Mas Ipul ya Iya Mas Ipul nih tadi kan kita sudah bijak sedikit Mas Ini Mas Ipul bisa ajitkan mas Mas masing-masing dari jog motor ini Prestasinya sama ya Tahun-tahun berapa mas masing-masing mas? Kalau dari ini Pertama namanya Konsep Gini ya Iron Man Puzzle Iron Man Puzzle ya Ini berarti yang buat pengerti tahun dulu Mas? Ini dari tahun Kontes awal pertama RWS MBTEC Online ya? Online ya di Facebook Tadi namanya mas? Iron Man Puzzle Iron Man Puzzle Oke konsepnya ya Mendapatkan juara pertama Hmm Ini berarti full bahannya pake MBTEC MBTEC Riders ya mas Ya warna nya berarti kita tau nih Masih ada yang lama ya Iya Dari mana yang lama ya Ini Carqual Ini Gray ya? Iya Gray Ini Silver Oke Juara 2 nya juga ada itu Oh jadi Langsung pas 2016 itu juara 1 jual? Iya Oke ini sekalian nih Wah ini bisa dilihat juga Mas Oke ini juara 2 nya RWS 2016 ya Nah kalau ini namanya apa dan konsepnya apa Mas? Ini namanya Nano 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 Oke ini buat motor apa Mas? Vino Vino ya Oh kalau yang tadi nih? Ini motor Vario Vario ya Oke ini Vino ya Gak ada juara juga Iya juga Ya Gak masuk nominasi Ini gak masuk nominasi ini Tom Bro Mas? Kemarin 2019 Ini? Itu buat saya ingatkan display Oke display aja ya Nah berarti kalau motor yang berat Nah ini Mas? Itu dikasih ke MBTEC Nah ini dapet nomor? 2 Nomor 2 ya Oh setelah yang 1 lagi ya Iya 2013 Dapet juara 3 2014 Dapet juara 2 Butor Dapet juara 1 Juara 1 Itu ada ya? Oke berarti dari 2013 sampe sekarang tuh memang konsisten ikutan kontes ya Mas ya Salah satunya adalah untuk naikin namanya Epul Jam sendiri ya mas ya. Oke jadi ini Epul Jam memang sudah langganan kontes di beberapa kontes yang cukup ternama ya mas ya. Dan itu berhasil mendapatkan juara. RWS bagus ya buat para seed marker yang ada di seluruh Indonesia bisa membuat perkembangan di seed marker-seed marker. RWS memang harus ada setiap tahun sekarang. Nah mas ini kan sudah ada nih mas ini kira-kira ada 2020 udah bikin konsep baru gak mas buat? Ada. Ada? Nanti kita berarti itu di segmen terpisah ya mas ya kita akan bawa sendiri ya. Nah ini mas Epul ini jadi salah satu yang tempat tadi kita masukin sempat ini lumayan marik nih bisa diceritain gak mas ini mas? Iya ini MBTEC dari 2012 pertama. Ini di depan ya mas ya? Di jemur tiap hari berarti ya? Di jemur, di kena hujan, kena apa, jemur panas gak apa-apa ini. Ini ya warnanya, warnanya. Pertama saya buka, saya bikin sampel pakai bahan MBTEC. Dari 2012 sampai sekarang. Ini berarti big dot sama si kamarunya mas ya? Iya. Iya warnanya masih tetap keluar ya mas ya? Serah. Nah berarti kira-kira mas, memang menyarankan ke customer ini buat MBTEC kira-kira memang lebih mudah atau gimana? Kalau misalnya orang ini nyari. Lebih enak kalau menawarin bahan MBTEC itu lebih cepat. Lebih cepat ya? Saya kan udah ada bukti disini. Ini MBTEC memang benar-benar awet, warnanya gak cepat melumpur, serat-seratnya juga. Serat-seratnya masih tetap ini ya? Iya. Cepat ini kalau di cakar kucing. Kalau cakar kucing biasanya memang di luar itu ya mas ya? Oke mas Eiffel terima kasih udah bincang-bincangnya sama udah cerita sedikitnya masing-masing karyanya dan prestasi yang udah dirayah apa aja? Sama-sama. Oke minta kelepas tadi bincang saya bersama mas Eiffel Jem mengenai usahanya dan juga kiat-kiatnya buat para pemain baru dan sama kalau konsep buat ikutan kontes itu seperti apa sih? Nah sampai ketemu di liputan berikutnya jangan lupa untuk di like dan subscribe channel MBTEC TV. Sampai ketemu.